Halo Halo Youtuber Selamat datang Di Alvin Motor Vlog Ya guys balik lagi Di vlog gue Bersama Kawas kaki Indonesia Balik lagi Di vlog gue Jangan lupa Di like, di subscribe Ini malam ini Ini malam Dimana udah H-2 mau lebaran Ini jalanan Sepi sekali guys Sepi sekali karena rata-rata hari ini Udah mudik Ini Jadi jalanan bener-bener sepi Pres banget jalanan Ngomongin masalah mudik itu Itu Nggak ada bisa ya Sebenarnya mudik itu Itu Adalah satu sisi Perlakuan Seorang Dari 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 daerah asalnya Ya perlakuan kembali pulang Atau pulang kampung Orang-orang yang balik ke kampungnya Tapi kita nggak bahas itu Gue mau bahas Untuk Untuk Keseharian Dengan Dengan Motor Ninja Dua setengah F5 Gimana ya Gua disini cuma pengen bagi cerita Bagaimana kesan-pesannya Mudah Pake motor ini nih Ini motor guys Ini motor Wow Motor ini gimana rasanya Dia udah pake Selama 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 ini Selama dua tahun Lebih Eh dua tahun kurang ya Overall sih Dia nggak ada masalah Cuma paling Masalah itu Untuk motor-motor Sport itu Biasanya kita tuh masalah Di parkiran guys Masalah banget di parkiran Ya lo mau di mall ke Atau lo di kantor Lo pasti lo punya motor kayak gini Itu markiran Masalah banget Lo pulang Minimal lecet deh motor lo Sama nih Kayak motor gua lecet Gue baru balik banget kantor Motor gua lecet Dan tukang parkiran nggak mau tanggung jawab gitu Bodoh amat lah Ngabur malah Tapi ya Mau gimana lagi Tapi Beberapa mall sih Ada nyediain Buat parkir Motor-motor Khusus 2,5 cc ya Tapi sih Kalo gua lihat sih sekarang Karena udah bervariasi nih 150 sama 2,5 Udah banyak juga Harusnya mereka Mall-mall itu juga nyediain Buat motor-motor kayak kita Setuju nggak Ya kalo nggak Di kantor lo sama di Mall ya Pasti motor lo lecet Itu aja sih Sekarang kalo lecet Udah nggak bagus lagi Motor kita Tuh Jadi ya masalahnya Paling ya kalo Motor kayak gini nih Motor seperti ini ya Itu lo bakalan Susah buat parkirnya Mau di mall mana aja Mau di kantor mana aja Lo bakalan susah parkir Gitu Kesan gua motor ini tuh kayak gini Mungkin Bobot motornya juga berat ya Tukang parkirnya Males mindahin Atau ya Bahkan sampe fatal bisa jadi Motor lo itu bisa jatoh Motor lo itu bisa lecet guys Bisa aja kan Tapi lo nggak tau Nah makanya sekarang Lo bisa cek lo motor lo lecet apa enggak Kalo lecet pasti lo Korban juga kayak gua Korban Jadi motor lecet Tapi gua suka moles juga sih ini motor Jadi beberapa Bodi gua Apa-apa ini Yang lecet Kayak ini aja keliatan tuh Tengki Kalo motor ini Dipegang-pegang sama tukang parkir Gua juga suka liatin Dia tuh suka naik-naikin Gua nggak ngerti alesannya apa Tapi ya Kerjaan mereka kayak gitu Naik-naikin motor Tapi gua nggak masalah sih Dinaikin juga Yang penting jangan lecet gitu sih gua Tuh mau naikin kayak apa juga gua nggak masalah Yang penting nggak lecet Gitu sih Ribetnya motor macam kayak gitu tuh Dan yang kedua adalah Minja ini nggak rewel mesinnya Tergantung pemakaian sih Kalo lu makainya kasar ya Rusak juga lah motor lu Kalo gua sih emang Pemakaiannya standar lah Standar kayak yang lain Pemakaian nggak Nggak terlalu Ini juga Lalu kemudian Sper part Sper part Kalo spare part lumayan gampang sih Kawasaki Kalo lu ke dealer resminya Ini setiap bagian part Apa ini Apa ini Atau partnya ini Partnya ini Itu di sana Bisa lu beli Perbagian misalnya lu setang ini nih Sebelah kiri aja nih lu mau beli Setangnya ini aja Atau ini setang kanan Setangnya aja atau dua-duanya Itu bisa di Kawasaki Di dealer resmi Bisa pilih Apa yang lu mau beli Lom servis Pelayanannya bagus Harganya juga lumayan lah Kalo di dealer resmi ya Di Tempat servis resmi Harganya lumayan Kalo gua saranin Lebih baik lu ke tempat resminya aja Ketimbang lu Bengkel-bengkel pinggir gitu Karena takut kan nanti bermasalah Sama mesin lu Masalah gua udah ngerasain juga Coba-coba bengkel di pinggir ya Kadang-kadang kita jadi masalah ya Kayak kemarin Kejadian gua Motornya hilang lah Kurang lah Copot lah Itu Itu Yang parah bagian part mesin Baut gua kurang Itu pengalaman aja sih Kok kalo resmi enak Cuman ya harganya gak lumayan Tapi tergantung dompet lu juga lah Banyak terus Overall sih semuanya baik Bagus Maksudnya Pendala apa-apa gak ada Paling ya Semuanya gak ada masalah sih Buat gua sih itu aja Jangan lupa di like dan di subscribe Video gua Gua bakalan bahas lagi nanti Topik-topik lainnya Ini aja sekian dulu ya Salaam Altyl Motovlog